Halo teman-teman, balik lagi di channel Borneo Gaming. Jadi di video sebelumnya, saya sudah kasih tips dan trik hemat buat kalian dalam 30 gacha di event Moonlight Wish ini. Tetapi untuk menjaga-jaga, disini saya akan kasih tips dan trik 40 kali gacha guys. Kebetulan disini ada informasi atau update terbaru di event Moonlight Wish ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke pembahasannya. Jadi trik di video sebelumnya, kalian jangan lupa untuk membeli 3 kupon Moonlight Wish ini ya. Jadi 3 kupon Moonlight Wish ini harganya 148 diamond dan kita juga mendapatkan 3 nomor undian. Siapa tau kalian hoki bisa mendapatkan jackpot 50 ribu diamond guys. Oke, setelah kalian membeli 3 kupon ini, jangan lupa juga untuk menyelesaikan top up harian yang 100 diamond. Nah, untuk quest top up hariannya 100 diamond, kalian bisa beli weekly diamond pass atau 114 diamond di website saya. Harga weeklynya 27 ribu dan harga diamondnya cuma 28 ribu sudah bisa menyelesaikan quest top up harian ini. Oke, setelah kalian menyelesaikan quest top up hariannya dan kalian sudah beli 3 tiketnya, kalian sudah boleh gacha di event ini. Nah, kalian disini sesuaikan saja dengan video saya kemarin untuk tips dan triknya. Disini saya akan coba gacha dulu baru saya akan jelaskan lagi bagaimana kelanjutan tips dan trik di video ini ya. Saya gacha dulu, disini kalau 1 kali gacha kita sudah hoki ya, dapat 50 kres teman-teman. Jadi kalau kita langsung mendapatkan 50 kres itu sudah hoki banget. Nah, ini gacha lagi pakai tiket. Nah, dapat 50 kres lagi, ini hoki banget guys. Sekarang sudah terkumpul seratusan kres. Nah, ini dapat lagi 50 kres, berarti sudah 150 kres. Tinggal 450 kres lagi sudah total 600 kres. Oke, ini jangan lupa juga untuk pre-register 1 Moonlight Wish tokennya. Jadi sekarang saya akan coba kasih simulasi lagi untuk tips dan trik mendapatkan 40 kali gacha ya. Jadi ini saya juga baru tahu ya, ada informasi terbaru. Ternyata event token Moonlight Wishnya ini ada 2 fase guys. Jadi disini kita bisa mendapatkan 10 kali gacha tambahan lagi. Nah, disini dia guys. Jadi untuk event token Moonlight Wishnya, di fase pertama itu dimulai pada tanggal 22 April. Nah, untuk fase keduanya ini tanggal 29 April. Berarti disini kita masih bisa mendapatkan tambahan 10 kali gacha. Karena kita dengan top up 250 diamond dan gunakan 250 diamond, kita sudah mendapatkan 10 kali gacha. Jadi tips dan triknya sesuai dengan video sebelumnya. Ditambah lagi untuk fase keduanya yang kita bisa dapatkan 10 kali gacha lagi. Totalnya menjadi 40 kali gacha. Dijamin kalian sudah bisa mendapatkan 600 kres. Kalian bisa gunakan untuk membeli skin M-Word atau skin stone guys. Oke teman-teman, jadi sekian dulu untuk video, tips dan trik hari ini. Jika kalian suka, jangan lupa like-nya juga, share-nya juga, dan subscribe-nya juga. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax